Komplen tuh di Medsos terutama, wah kalau negara lain kenapa lebih rendah? Indonesia kok tinggi? Itu gimana jawabannya? Masa beli rumah bisa direncanakan maksud saya? Punya mobil bisa direncanakan? Khusus untuk ibadah yang diwajibkan sekali ini, masa gak bisa sih kita rencanakan? Tapi semakin kesini, antrennya semakin panjang. Jadi gak bisa umur 25 tahun baru setor. Sekarang sudah bisa mendaftar di umur 12 tahun. 20 tahun udah bisa? Belum udah bisa. Alaman spiritual banyak orang yang berangkat haji sejak muda. Jadi pada saat dia setelah selesai kuliah, bekerja, terus kemudian dia nyimpen uang, mengumpulkan punya niat untuk berangkat haji dulu ketimbang dia beli rumah, ketimbang dia beli mobil, beli kendaraan segala macem. Dan itu ternyata setelah dia meniatkan itu, dan kemudian dia setorkan 25 jutanya, misalnya ya, setelah misalnya anggaplah 25 tahun, terus 30 tahun baru terkumpul 25 juta. 30 tahun itu Pak, itu yang namanya rumah, yang namanya mobil, motor, itu ngikut di belakangnya Pak. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan di siang ini, saya bahagia sekali. Karena ada banyak sekali pertanyaan yang saya ingin saya ajukan kepada narasumber kami, yang Alhamdulillah bersedia datang ke Jogja. Beliau ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, BDK. Badan pelaksana, Badan, Kepala Badan Pelaksana, Badan Pengelola Keuangan Haji. Wah panjang banget ya? Iya. Kita ulangi Pak. Iya. Kepala, Badan Pelaksana, Badan Pengelola Keuangan Haji. Tapi orang biasa tahunnya BDKH. BDKH-nya aja. Iya, oke. Pak Hadrun ini masih mudah sekali, ganteng lagi. Teman-teman, di antara isu politik, panas, coprah, capres, segala itu, sebetulnya ada yang menjadi perhatian publik, cuma tidak mendapatkan porsi yang baik oleh banyak media, karena sempat ada pengumuman, yaitu diumumkannya kenaikan biaya haji gitu ya, sejumlah awalnya itu kalau nggak salah 105 juta. 105 juta, lalu kemudian, ya biasa DPR meminta turun, kemudian diturunkan jadi 97 atau 95, kemudian semalam saya masih mengikuti 93, saya tidak tahu, nanti kita konfirmasi, walaupun belum diketok ya Pak ya, belum diketok ya, tapi kira-kira ya paling tinggi rasanya 93,4 ya Pak ya. Iya. Itu paling tinggi ya. Persoalannya adalah, kan kita pengen tahu nih, satu misalnya, kenapa kok naik-naik terus, naiknya nggak sembarangan lagi gitu. Kayaknya tahun lalu sudah naik, ini kemudian naik lagi, cukup bersignifikan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebetulnya, dana haji yang kita bayarkan, sekian belas atau sekian puluh tahun itu, diapakan gitu ya, dan digunakan untuk apa gitu. Nah lalu, kemudian yang ketiga adalah, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana ini, dan dipakai untuk apa saja. Kan nggak mungkin dipakai untuk investasi sembarangan, kan Pak ya. Ada aturannya pasti gitu ya, karena uang untuk gaji, masa, mau dipakai investasi untuk yang, misalnya yang tidak halal. Nah, kita langsung ngobrol dengan Pak Fadun, tapi sebelumnya, Pak Fadun masalahnya dari mana? Kalau saya ini, sebenarnya besar lahir di Jakarta. Tapi memang orang tua, aslinya Sumatera Barat. Papa Mama itu dari Sumatera Barat, tepatnya di kota Pariaman, dan kabupaten Padang, Pariaman. Tapi saya asli anak Jakarta, dan asli anak Jaksel. Jaksel. Lahir, besar, sekolah, sampai kerja, sampai punya rumah, di Jaksel. Or, tempat tinggal sekarang di Jaksel. Di Jaksel juga. SD Jaksel. SD Jaksel. Kalau boleh tahu, SD apa itu? SD Pelita, di daerah Jeti Padang. SMA 41 di Ragunan, SMA 28 di Pasar Minggu. Sekolah di UI. Kuliah di UI. Jadi, kalau keluar dari, ibaratnya keluar dari kecapatan Pasar Minggu, keder saya, Pak. Masuk UI, 94 ya, Pak ya? 94. Saya 94 di fakultas hukum dulu. Dihukum dulu setahun di UI. Biasanya ini ya, sebetulnya incarannya nggak dapet. Iya kan? Mungkin ngincar ekonomi, terus pilihan kedua hukum, gitu. Incarnya, waktu tahun pertama, awal-awal tuh teknik apa, saya sampai lupa teknik-teknik apa itu. Saking ternyata memang, nggak, dibolehnya sama Tuhan. Karena, teknik apa aja, udah lupa gitu kan. Akhirnya hukum, dapet hukum UI. Oh, belum langsung ekonomi? Belum. 95-nya, baru masuk ke ekonomi. Kalau boleh tahu kenapa? Kan jadi lawyer juga nggak kalah keren tuh. Nah, ya itu, karena saya ini, saya selalu berulang kali, bicara ke teman-teman, ke kolega, saya ini punya nalar bahasa yang rendah. Ternyata. Saya baru tahu. Jadi, kalau apa yang saya omongin itu, saya pikir saya udah ngomong. Ternyata belum ngomong. Gitu. Tapi nalar ekonominya kuat. Jadi, pas waktu belajar fakultas hukum, tahun semester pertama, IP-nya 2,1. Saya anak-anak A1 ya? A1 sama, sama kita ya. Iya, A1. Belajar hukum, wah, hukum apa sih gitu kan? Masa anak fisik, belajar hukum kan, gampang lah. Tahunya IP-nya 2,1. Waduh. Terus akhirnya saya belajar keras, dengan, apa namanya, perjuangan yang luar biasa, naik IP-nya. Jadi, IP-nya jadi 2,2. Disitulah saya memutuskan, oh ini gak cocok, ini. Saya pindah ke ekonomi, Alhamdulillah dapet. Padahal, masuk fakultas ekonomi kan, jauh lebih susah, dibanding masuk fakultas hukum. Karena saya gak tau, kalau ternyata, guru besar itu, yang menteri-menteri itu, ada di ekonomi. Saya gak ngerti. Saya dulu, waktu masuk A1 kan, kita orang teknik kan? Bawanya teknik aja kan? Iya, iya. Ekonomi apa sih, ekonomi gitu kan? Iya, iya. Pas baca, pas jadi masuk di hukum itu kan, dapet agenda kan? Agenda UI dibuka, guru besar semuanya. Lah, menterinya ada di ekonomi semua. Iya, memang. Ya, kira-kira apapun kondisi negara ini, kontribusi fakultas ekonomi UI, ikut berperan. teknik-kondisi negara ini, iya, 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 iya. Oke, lulu, sorry, fakultas ekonominya ambil jurusan apa? Management. Management. Management keuangan. Management keuangan. Tapi saya baca, kayak, mendalami syariah juga ya? Iya, iya. Jadi setelah, saya kan sempat, semester tujuh, jadi ASDOS. ASDOS gitu ya, Alhamdulillah, masuklah IPK-nya, untuk jadi ASDOS gitu ya. Terus, 2001, dikasih kesempatan sekolah, beasiswa, tapi di MMUI. Karena waktu itu, even bayar tufel aja gak sanggup mas. Serius, bayar tufel itu gak sanggup. Anak jaksel loh. Dulu anak jakselnya kan masih pinggiran. Dulu anak nenteng kan, bukan anak jaksel yang keren. Oh gitu ya? Iya. Nah, barulah kemudian, masuk itu, terus lama, masuk ngelola, ada fans harianya, reksadana syariah, gitu kan. Maaf, mengelola reksadana syariahnya di mana? Di PNM. Boleh nyebut nama ya? Oh iya, di PNM. Oh di PNM. Bukan di, waktu jadi ASDOS itu? Enggak, jadi setelah jadi ASDOS, selesai, tetap ngajar, tapi saya berkarir, jadi dosen luar biasa, biasa di luar. Oh iya. Jadi di luar terus. Proyekan. Enggak, jadi karyawan di luar, tapi ngajar, yang jadi dosen proyekan. Oh iya. Dosen yang proyekan ya? Dosen yang proyekan. Iya benar. Artinya gak bisa dianggap menjadi dosen tetap, karena sudah menjadi pegawai di lembaga tersebut kan? Pernah dapet NIK saya. Di UI? Di UI, BHMN waktu itu. Waduh, kenapa ditinggalin? Karena uangnya kurang banyak. Ini, saya mau sekolah waktu itu, terus kemudian ditanya sama dekan, yang sekarang, dulu masih Pak, saya ingat lah, gak usah disebut lah. Jadi ditanya gitu. Waduh, kamu udah mau berdapet beasiswa? Dulu belum ada LPDP. Ada namanya dulu, Pak SBW mau bikin namanya, Presidensial Scholarship. Itu dipanggil, asdos-asdos terbaik gitu ya. Alhamdulillah lah ya, masuk ke dalam kategori, tiga asdos per jurusan, udah dapet, jadi, udah masuk ininya, screeningnya, tapi sekolahnya belum dapet. Kejar-kejaran kan, sekolah segala macem. Itulah makanya kenapa, ada dapet N.I. Nomor indeks kepegawaian lah. Tapi, karena gak jelas, beasiswanya, akhirnya, sampai titik tertentu, di 2008, setelah sampai ganti dekan, dekan yang awal nanya begitu, saya diemin, dekan yang kedua tanya lagi, terus, akhirnya dia bilang, Dul, kebetulan dekan yang kedua ini, gak beda jauh lah, mungkin bisa dicek juga, secara umur, ditanya, bahasa anak Jakarta kan. Dul, lu kebanyakan di luar ya, kenapa emangnya? Ini lu, sekarang nih, kalau udah punya NIK ini, harus 40 jam di kampus. Nanti deh, kalau gue udah pulang dari sekolah, gak, lu harus pilih dari sekarang, kalau gak, gue tarik SK-nya. Yaudah, coba aja. Nah, orang beda dikit kan, umurnya kan jadi berani. Yaudah, coba aja. Eh, bener. Tiga bulan kemudian, dicahut, kan, di ikanya. Nah, itu, jadi akhirnya, fokus di, itu, ngelola, mengelola, di PNM, jadi fund manager. Semacam resa dana ya? Reksa dana, reksa dana saham syariah. Saya lihat, wah ini, oh begini syariah gitu. Akhirnya saya punya, apa namanya, antusiasme, dan keingin tahuan yang luar biasa, saya tanya, wah ini siapa, kira-kira kalau belajar syariah, dulu belum ada mas, yang namanya, keuangan syariah, S2 itu di Indonesia itu belum ada. Waktu itu ya. Ada satu kajian timur tengah di UI, Salemba, tapi kajian timur tengah, bukan tentang ekonomi syariah. Iya. Syariah itu kan mulai booming di Indonesia sekitar 2010. Iya. Akhirnya tiba-tiba, ada satu universitas di Malaysia, yang menyediakan kelas paralel, terus saya ikut daftar, dia cari mahasiswa Indonesia, daftar, dapat beasiswa juga. Walaupun sebenarnya, bisa bayi sendiri, tapi ada beasiswa, kan ada pride ya. Oke. Nah, itulah saya belajar, tentang keuangan syariah di situ. Nah, itu belum bergabung di BPKH? Belum, jauh. Nah, itu ceritanya gimana, bergabung di BPKH? Ya, adalah yang ngomong katanya. Dul, lu kan, eh sorry ya, bahasanya gak apa-apa. Gak apa-apa. Dul, lu kan melolos syariah udah lama. Ini ada BPKH, butuh orang kayak model, spesifikasinya kayak kamu lah gitu ya. Coba daftar gitu. Ah, gitu ya. Coba dipikirin dulu. Ya udah, saya pikir gak ada salahnya, saya daftar. Itu tahun 2017? Enggak, itu 2000, berapa? 2022 ya? 22. Oh, 2017 saya belum masuk pak. 2022? 2022 itu baru tahun kemarin. Iya, memang. Sekarang Anda sudah jadi kepalanya. Ya kan, karena pasalnya untuk menjadi anggota kan, anggota badan pelaksanaan tadi kan. Jadi, untuk langsung pimpinan, untuk jadi anggota pimpinan. gitu. Ya, tapi kan langsung di level puncak, setahun kemudian. Astagfirullahnya begitu ya. Atau inalillahi-nya begitu ya. Oke, nah, sekarang pertanyaannya, apa sebetulnya BPKH ini? Oke, BPKH ini adalah badan yang dibentuk, berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2014, terkait dengan pengelolaan keuangan atau dana haji. Oke. Jadi, saat ini kita punya sekitar 167 triliun rupiah, yang terdiri dari dana haji dan dana abadi umat, yang dikelola nilai manfaatnya, atau bahasanya, kalau orang investment, ngomongnya hasil investasinya. Imbal hasil. Imbal hasilnya, tapi di dalam Undang-Undang No. 34, disebutkan sebagai nilai manfaat. Nilai manfaat. Biar terlihat islami ya. Biar gak terlalu komersial amat lah ya. Nilai manfaatnya, untuk dibagikan kepada calon jemaah haji, yang mau berangkat haji, dan yang akan sedang menunggu. Nah, itu secara prinsip lah. Iya, baru tahun 2014. 2017? Undang-undangnya 2014. Undang-undangnya 2014, pelaksanaan pembentukannya. 2017, baru disahkan. baru disahkan. Sebelumnya, dana haji dikelola siapa? Kementerian Agama. Di Departemen, eh sorry. Di apa? Deputi atau di? Dirjen, Dirjen. Dirjen pengelolaan haji dan emro. Dirjen pengelolaan haji. Oh. Nah, kenapa disapih, Pak? Dari Kementerian Agama? Bahasa politisnya, agar independen. Wow. Terhadap antara pengelola dengan penyelenggara ibadah haji. Pengelola keuangan haji dengan penyelenggara ibadah haji itu dipisah. Supaya tidak ada conflict of interest. Oke. Yang melola duit, yang melola duit. Yang menyelenggarakan, menyelenggarakan. Kementerian Agama itu fokus kepada penyelenggaraannya. Iya. Uangnya biarlah diurus oleh BPKH. Betul. Ya. Supaya bisa fokus untuk meningkatkan tadi itu nilai manfaatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Nilai manfaat itu dipakai untuk, eh, didapat dari apa? Oke. Saat ini portfolio kita isinya 70% dalam bentuk investasi yang terdiri dari salah satunya yang terbesar adalah Surat Berharga Sariah Negara, SBSN, dan suku korporasi beberapa. Oke. Termasuk beberapa investasi yang lainnya. Termasuk salah satunya adalah investasi di Bank Mu'amalat. Tapi Mu'amalat kecil. Bahasanya kalau secara total ya, cuma 1 triliun dari total 167 triliun ya. Tapi exposure Bank Mu'amalat terhadap BPKH-nya besar sekali. Ya, exposure publiknya ya. Iya, iya, iya. Di luar itu, sisanya 25% sampai 30% masuk ke dalam penempatan di deposito di perbankan syariah di seluruh Indonesia. Kalau dikelola ini, Pak. Ya, kan pasti banyak pemirsa yang tahu yang bermain reksadana juga. Kalau dikelola itu kan kita bisa rugi, bisa untung. Iya. Nah, gimana tuh kalau BPKH? Kalau pas rugi, gimana tuh? Nah, jadi makanya kenapa kebijakannya sampai saat ini masih masuk ke instrumen-instrumen yang pendapatan tetap dalam bahasa teorinya. Oke. Jadi yang mirip-mirip yang deposito. paling bagus yaitu surat beragak syariah negara yang dijamin oleh pemerintah. Walaupun dalam perjalanannya ada tekanan, saya gak bisa bilang tekanan, ada aspirasi lah ya. Iya. Untuk supaya jangan di situ aja dong. Bahasanya kan gini, kan kamu orang investment. Iya. Ya kamu kelola seperti apa yang kamu lakukan selama ini di swasta kemarin, kan? Sebagai profesional. Gitu. Nah, itu yang diharapkan ke depannya. Namun, banyak, ada beberapa regulasi, pas saya masuk, saya lihat, wih, ngeri juga ya regulasinya bukannya ini, belum lengkap. Nah, ini bedanya kalau ruang manuvernya terlalu sempit mungkin ya. Dibilang terlalu sempit gak, justru keliatannya kayak gak ada ininya, gak ada apa? Rambu-ramunya. Penjagaannya itu kurang. Jadi bisa jadi nanti kalau kita misalnya ada pagernya gitu kan. Iya, iya. Wah, ini pagernya agak longgar nih. Kalau saya keluar bisa lain, kan gitu. Oh. Jadi harus di, apa namanya, dilengkapi lah. Infrastruktur hukumnya harus dilengkapi sehingga pada saat kita melakukan apa, akselerasi, kita dijaga oleh payung hukumnya. Kalau di swasta kan enggak. Kita di swasta kan misalnya di manajer investasi gitu ya. Kan payung hukumnya kan udah diregulasi oleh OJK. Betul. Sementara ini badannya yang kalau ditanya apakah dia diatur oleh OJK, instrumen yang kita beli diatur OJK. Tapi BPK-nya kan tidak report ke, diawasi oleh OJK. Iya, enggak. Iya. Karena kan badan. Betul. Iya kan? Nah, itu masalahnya. Jadi akhirnya kita seperti harus mencari bentuk regulasi infrastruktur yang tersendiri sehingga mengamankan kita yang ada di dalam. Menurut pengalaman Anda, ya, dengan dipisahkannya BPKH dari Kementerian Agama itu jauh lebih baik atau enggak? Pertanyaan bagus, Pak. Cuma karena saya tidak pernah di Kementerian Agama dan saya baru di BPKH, saya tidak bisa membandingkan. Oke. Kira-kira mana yang lebih baik kalau digabung atau dipisah. Tapi filosofinya clear ya, bahwa ini dipisah supaya tidak terjadi conflict of interest. Setidaknya itu saja. Iya. Politically-nya sudah correct di situ. Oke. Cuma belum bisa dibandingkan karena Anda tidak punya pengalaman. Betul. Oke. Baik. Nah, pertanyaan umum ini dari masyarakat, Pak Hadro. Kenapa sudah tiga tahun ini ya dana haji biayanya makin mahal? Biaya hajinya makin mahal? Biaya hajinya makin mahal. Jadi gini, kejadian dari biaya haji yang meningkat ini itu di tahun 2022 setelah haji dimulai kembali akibat dari COVID. Iya kan. Awalnya setengah tahun saya 2019 terakhir haji itu masih 60 sekian juta lah. Iya. Betul ya? Betul. 2022 delalah tiba-tiba naik jadi 98 juta. Tapi kuotanya 50 persen. Jadi ada semacam justifikasi kan karena kuotanya 50 persen. Iya. Secara skala ekonomisnya mungkin mengakibatkan ada kenaikan jadi 98 total biayanya. Gitu kan. Karena kan ruangannya sama, tempatnya sama, orang yang berkurang kan jadi biayanya kan dibaginya jadi semakin besar. Di sisi lain secara teknis ada yang namanya biaya masyarik. Masyair. Masyair itu semacam pengelola yang di Armuna, Arafah, Mustalifah, dan Mina. Itu naik signifikan. Saya lupa berapa angkanya. Pokoknya kurang lebih selisihnya itulah yang mengakibatkan menjadi 98 lah. di luar dari beberapa komponen yang naik. Nah, itu kemudian 2023 kan, kemarin ini kan. Kejadian 98 juta yang tahun 2022 mengakibatkan dana cadangan yang kita teman-teman lama ya, pengurus yang lama kembangkan, dikumpulkan, ditabung, gitu ya, karena tidak ada haji dua tahun sehingga kan tadinya dana harus dipakai jadi gak dipakai kan. Itu kan Alhamdulillah bergumpal lah gitu ya. Nah, bergumpal ini menjadi cadangan itu di 98 tiba-tiba ada penarikan yang cukup besar dari cadangan tersebut. Nah, setelah penarikannya kenapa? Karena kan harus kan gak bisa orang berangkat langsung karena 98 berarti kan ada yang harus ditambel kan? Orang yang berangkat kan? Oh, yang dulu misalnya 60 pas bayar ketika jadi 98 harus nambah 30 lebih lagi. Iya, tidak semua orang punya uang 28. Itu dia tarik dananya. Itu diambil dari nilai-nilai manfaat yang ditabung selama 2 tahun tadi. Yang sebenarnya itu milik orang yang menunggu. iya kan? Kan jamah menunggu harusnya. Dibagikan sebagai untuk orang yang menunggu kan? Iya, betul. Tapi karena kebijakan politik anggaran sehingga itu dialokasikan untuk orang yang berangkat sebagian besar dalam menerikuti. Nah, 2023 pas kami... Sebentar Pak, masih belum berjelas ya. Kan jadi 98 juta tuh berangkatnya tahun kemarin ya? 2022 belum 2023. Belum 2023. Iya, 2022 kan tahun kemarin ini. Iya, tahun kemarin ini. Iya, tahun 2023 ya. Soalnya tadi malam penempatapan BPI 2024. Nah, jadi yang dulu bayar 60 itu tetap 60 atau dia nambah 28? Enggak. Kan 25 juta doang kan setoran awal kan? Dan setoran akhirnya setoran awalnya 25. Yang 60 itu ditombokin kan gitu. Kan biasanya dikasih karena manfaat, nilai manfaat. Selama ini setoran lunasnya itu kan 10 juta. Oke, berarti 35 juta. Delalah jadi tadinya sisanya kalau dananya BPI hanya 60 juta berarti kan sisanya cuma 25 juta aja yang di cover oleh BPKH kan? Oke. juga tiba jadi 98. Nah, 98 ini BPK yang cover semua atau yang naik haji atau calon haji ini juga ikut nambah? 98 tidak ada kebijakan untuk menaikkan setoran lunas. Jadi 10 juta tetap 10 juta. 25 juta di awal tetap 10 juta plus 10 juta yang di akhir. Berarti yang dikeru uangnya dari BPKH. Iya. Dan itu bukan uang BPKH itu uang jamaah haji yang menunggu. Ya, pasti. Maksudnya uang BPKH itu uang dari jamaah haji. Oh. Kebayang berapa triliun yang harus dimakan, kebetulan tahun 2022 kan cuma 50%. Tidak terlalu besar yang diambil karena kan cuma 50%. tetap besar juga sih Pak. Ya. Karena kan jumlahnya jaraknya terpau jauh. Iya. Iya, iya, iya. Oh itu jadi mungkin ya para pemirsa ya itu yang menjelaskannya. Jadi yang tahun kemarin itu enggak ada penambahan dari calon jamaah haji. 2022. 2022 enggak ada. Jadi calon jamaah haji itu tetap hanya melunasi 10 juta aja. Kan setoran awalnya 25 juta. Nah, sekarang dengan yang di tahun 2023 gimana? 2023 karena terlihat tadi kan 50%. Terus kuota penuh kan? Iya. Wah, gede juga nih kalau misalnya harus di cover semuanya kan? Betul. Iya kan? Ya, walaupun BPI hanya turun dari 98 jadi 90 juta. Setelah negosiasi panjang dengan Kemenak akhirnya dari 98 menjadi 90 juta. Oke. Tapi kan tetap 98 juta, 90 juta itu tetap kecil. 25 plus 10 kan 35. Betul. Kan berarti harus ada kekurangan sekitar berapa? 90 kurang 25 kan? 65 juta kan? Harus di cover oleh yang berangkat kan? Harusnya. Orang-orang yang mau berangkat kan? Iya. Udah pasti banyak yang batal pasti karena 65 juta tiba-tiba harus dulu bayarnya instead of dia bayarnya cuma 10 juta. Iya. Akhirnya gimana? Diambillah dari nilai manfaat yang ditabung selama COVID kemarin. Iya tambah gede dong pas kita lihat angkanya wah kalau begini ceritanya nggak sustain nih keuangan haji nih. Betul. Disampai dengan minimal 5 tahun ke depan. Oke. Bisa minus gitu kan. gimana caranya? Itulah maka kenapa kemudian kita berjibaku dan kita menjelaskan sedetail-detailnya kepada stakeholder utama kita. Kebetulan Kementerian Agama juga kita dapat dukungan penuh gitu ya untuk menyuarakan bahwa 70-30 awalnya kan. 70 persen dibayar jamaah haji jamaah haji 30 persen dari nilai manfaat. Tapi kan gede juga 70 dari 90 juta kan berapa tuh? 63 juta kan? Gede. 63 juta dikurangin 25 juta. Masih gede juga kan? Bisa nggak berangkat kan? Akhirnya negosiasi 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 kerualah angka 55-45. Yang 55 persen adalah calon jamaah haji 45 persen dari nilai manfaat. Yang sekarang jadinya yang berat yang BPKH. Iya. Karena menjadi 45 persen untuk mendapat harus mengelola kira-kira kan harus mengelola nilai manfaat supaya bisa memberi 45 persen kepada calon jamaah haji yang berangkat. Betul. Oke. Itu tahun 2023. Yang 2024? Masih dalam pembahasan. Tapi mengelola nilai manfaat dengan memberikan calon jamaah haji senilai 45 persen itu kan juga besar. Besar pak. Kan 45 persen kali 90 juta kan? Iya. Itu sekitar berapa tuh? 25 juta kalau nggak salah ya? Per orang kali 200 ribu. Iya. Makanya kita hitungin. Nah itu gimana tuh? Strategi bisnisnya untuk pengelolaan gitu. Kalau kayak gitu. Ada hal baru yang mesti direstrukturisasi. Di dalam kesimpulan rapat dengan pendapat pada saat penetapan 2023 biaya hajinya memang ada beberapa solusi. Yang pertama ini 25 juta setoran awal ini belum berubah dari tahun 2010. Oke. Jadi 2010 nih sampai sekarang kan udah 13 tahun nih. Dari lahir ya anak kita lahir tahun 2010 udah masuk SMP kelas 1 USPP-nya udah naik kemana tau setoran awal hajinya masih tetap 25 juta. Oke. Jadi sebaiknya ada adjustment penyesuaian untuk setoran awal. Loh sampai sekarang itu setoran awalnya masih 25 juta. Belum. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti ada mekanisme yang namanya setoran cicilan setoran lunas. Yang 10 juta tadi itu ya. Yang dulu 25 juta mau ngelunasin bayar 10 juta. Itu kan. Karena kan supaya tidak mengambil dari nilai manfaat orang yang nunggu dia bisa ngicil. Ngicil supaya misalnya contohlah yang waktu 2023 kemarin kan untuk jemaah yang berangkat tahun 2023 porsi yang 2023-nya ya. Karena kan ada yang lunas yang sudah lunas di 2020 tapi belum berangkat. Ada yang lunas 2022 tapi belum berangkat kan. Tapi yang khusus 2023 yang kuota 2023 itu dia bayar sekitar 23,5 juta atau 24,5 juta saya lupa. Kurang lebih gitu lah. Nah 25 juta anggaplah 25 juta ya. Itu kan kalau orang mohon maaf ya orang-orang kelas ekonomi yang terbatas langsung setor 25 juta dia harus jual sawah kan. Kalau punya sawahnya. Kalau gak punya sawah gimana cowahnya kan gitu. Betul. Akhirnya gak berangkat. Iya. Gitu kan. Nah jadi kita makanya kenapa penetapan BPIH di tahun ini untuk tahun 2024 atau 1.445 hijriyah itu ditetapkan sebelum akhir tahun 2023 ini. Tujuannya apa? Supaya ada ruang bagi calon jemaah haji kalau misalnya dianggap setoran lunasnya kurang besar bisa dicicil. Misalnya 5 kali selama 5 bulan atau 4 bulan. Jadi nyicilnya 5 juta per bulan. Bahasanya kan jual bulan ini jual satu sapi bulan depan sapi yang kedua kan gitu. Kalau dijual semua kan harganya bahasanya kan bisa jatuh harga sapinya kan gitu. Jualnya pelan-pelan atau cufflinknya dijual pelan-pelan kan misalnya gitu. Atau bisa mengumpulkan dari saudara-saudaranya tahun ini 5 juta tambahin gitu kan segala macem jadi bisa lebih ringan. Tapi dana pengelola keuangan haji itu kan sebetulnya lebih fokusnya ada pada yang dibayar di awal kan Pak ya. Karena kan durasinya panjang. Betul. Bukan di pelunasannya kan. Kalau yang ONH plus itu yang 6 ribu dolar terus kalau yang haji biasa yang 25 juta itu ya. Kenapa gak itu yang dinaikkan ya? Setoran awalnya. Setoran awalnya ya. Karena itu yang durasi paling panjang yang kemudian bisa manuvernya lebih banyak gitu ya. Jadi kan dan atau kombinasi setoran awalnya akan diajas setoran lunasnya juga akan diajas tapi sebagai solusinya yang ketiga setoran lunasnya itu bisa dicicil. Jadi ada tiga kombinasi kebijakan bauran kebijakan yang akan dilakukan lah bahasanya gitu. Iya. Jadi misalnya dana setoran awalnya itu dinaikkan jadi 30 juta terus kemudian bisa dicicil dan pelunasannya nanti juga bisa lebih besar dengan cara disicil gitu ya. Oke. Nah kalau banyak nih yang komplain tuh di Medsos terutama wah kalau negara lain kenapa lebih rendah? Indonesia kok tinggi? Itu gimana jawabannya? Perlu dicek datanya mereka menyampaikan. Biasanya yang diperbandingkan tuh Malaysia kali ya? Malaysia lebih mahal. Lebih mahal ya? Cuman memang mereka kan juga punya tuh mana yang dibayarkan oleh jemaah, mana yang dibayarkan oleh lembaga tabung hajinya. Ada juga sama-sama kayak kita. Cuman memang yang dibayarkan oleh lembaga tabung haji lebih besar. Sehingga seolah-olah kan kalau orang jemaah haji yang dilihat kan cuman yang dia bayarkan. Iya. Yang dibayar BPKH kan dia gak liat. Gak liat. Demikian juga dengan lembaga tabung haji. Warga negara Malaysia hanya melihat yang dia bayar. Yang dibayar oleh lembaga tabung haji dia kan gak tahu berapa. Berarti yang dibayar oleh warga yang terlihat itulah yang dianggap lebih murah. Betul. Artinya negara negaranya sebetulnya yang membackup supaya harganya lebih murah. Lembaga tabung hajinya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia dari tahun 65 mas. Oh. Kita 2017. 2017 yang gak bisa dibandingin. Mereka punya investmentnya sudah match sudah berkembang. Mungkin udah punya sekian banyak resto di Saudi atau punya hotel di Saudi. Oke. Jadi lebih jelas ya teman-teman ya. Dan saya kira ini kan ibadah yang hanya sekali dalam seumur hidup ya Pak Padulia. Wajibnya? Wajib kan? Wajibnya sekali dalam seumur hidup. Wajibnya sekali dalam seumur hidup. Tapi kan banyak orang yang berulang kali kan? Iya karena kangen punya uang. Wajibnya kan sekali dalam seumur hidup. Saya kira mayoritas muslim di Indonesia pasti berkeinginan untuk ibadah haji. dan sebetulnya kalau mau sebetulnya kalau mau serius sejak usia muda itu bisa kita bikin perencanaannya ya Pak. Betul, betul. Supaya masa beli rumah bisa beli bisa direncanakan maksud saya. Punya mobil bisa direncanakan khusus untuk ibadah yang diwajibkan sekali ini masa gak bisa sih kita rencanakan. Apalagi problemnya di Indonesia waktu tunggunya itu panjang banget. Nah kalau menurut BPKH gimana Pak? Perencanaan ibadah haji untuk warga Indonesia. Waktu periode sebelumnya ya apa pengurus sebelumnya mereka mengkabanyakan yang disebut sebagai ayo haji muda. Ayo haji muda. Ayo berhaji selagi muda. Ya kan? Tujuannya apa tadi? Karena kan anggaplah antrennya 20 sampai 25 juta tahun gitu ya. Paling gampang 20 tahun deh. Kalau biasanya kan orang mau naik haji tuh biasanya kan udah mau pensiun kan. Udah mulai insab ya kan katanya kan. Jadi sama 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 oleh sholat pergi ke masjid. Jadi baru mulai apa namanya mungkin karena mungkin cicilannya rumahnya baru selesai anak sekolahnya baru selesai sehingga ada saving yang bisa buat setor naik haji misalnya kan gitu ya. Tapi bayangkan umur 56 tahun pensiun dan punya waktu luang untuk belajar ngaji baru kan gitu ya. Terus tambah 25 tahun pak. Umurnya 81. Sampai disana 81 ya penyakit kan udah borongan semua kalau udah begitu kan. betul. Ya kecuali kalau dia menjalankan hidup sehat kan gitu. Iya. Tapi kita ambil rata-rata lah pak. Iya kan. Iya makanya. Umur 70 tahun aja sudah ya kita harus akui. Ada hal yang tidak bisa kita lawan. Betul. Yaitu usia. Betul. Mau sesehat-sehat apapun ya tetap usia berjalan. Tetap. Betul. Jadi makanya kalau bisa dulu itu kita berpikirnya teman-teman yang anggota yang sebelumnya itu berpikirnya lulus kuliah store haji. Iya kan. Jadi umur 45 tahun lagi mateng-matengnya lah gitu kan. Kayak mas kan mas Butut kan lagi mateng-matengnya nih umur segini kan gitu ya. Nah bisa berangkat fisik kuat kemampuan secara keuangan oke yang ditinggalkan selama 40 hari juga gak ada masalah gitu kan. Udah di ada tabungan yang buat ditunggu segala macem. Nah berangkatlah dia. Tapi semakin kesini antrennya semakin panjang. Iya. Jadi gak bisa umur 25 tahun baru apa namun baru setor. Sekarang sudah bisa mendaftar di umur 12 tahun. 21 tahun udah bisa. Udah bisa. Nah makanya sekarang kita 12 tahun itu dengan catatan langsung membayar biaya 25 setoran awal yang kemungkinan akan ya kalaupun dia jas mungkin tambahan 5 juta lah. Misalnya setelah menunggu setian tahun 30 juta gitu ya. Nah itu nah asumsinya itu sehingga dia secara keuangan sehat secara fisik kuat gitu kan dan antrennya walaupun akhirnya dia berangkat umur 40 masih gak apa-apa kan. Oke. Gitu. Jadi makanya hashtagnya diganti. bukan ayo haji muda lagi tapi semua bisa haji. Seharusnya begitu. Iya dong. Segus Bahak itu pernah membuat ceramah yang menghitung sebetulnya itu biaya haji kita itu sebetulnya murah. Iya. Kalau kita mau serius. Nah. Dan itu sebetulnya bisa dibuktikan di masyarakat Madura pak. Oh gitu ya. Iya kan. Masyarakat Madura itu kan sejarah maja sudah nyelengin itu untuk pergi haji itu. Iya. Dan terbukti mereka bisa tanpa harus mohon maaf ya menjual banyak aset ya. Kan ada daerah-daerah tertentu yang pergi haji dengan cara menjual aset mereka. Sebetulnya kalau dipersiapkan lebih mudah bisa. Saya kasih contoh saya sendiri nih pak. Saya sebenarnya agak telat. Iya. Karena saya berkeinginan untuk haji itu ketika sudah 40 tahun. Oke. Itu setelah saya pikir oh gak mungkin saya haji biasa akhirnya saya mendaftarkan haji plus gitu ya. Masih insya Allah masih cukup sehat lah kalau kalau Allah mengendaki ya. Dalam hitung-hitungan manusia saya berangkat kira-kira dua atau tiga tahun lagi. Oke. Tapi saya kemudian membayangkan nih bagaimana dengan karyawan-karyawan mojo atau teman-teman saya yang lain yang usianya 25 sudah bekerja 27 gitu ya atau anak saya. Iya. Ternyata kan anak saya juga menabung anak saya tuh sekarang baru mau masuk SMP kelas 6. Dia punya tiga jenis tabungan. Yang satu tabungannya saya cek ya itu sudah sekitar 12 juta. Wah. Bagus dong. Ya artinya sebetulnya dia SMP lulus nanti bapaknya kalau pun mau nambahin gak banyak lah. Gitu loh. Iya kan? Jadi sebetulnya kebiasaan kita untuk menabung dan kemudian mendaftar sejak awal itu lebih baik saya kira. Dan ada satu lagi pengalaman spiritual banyak orang yang berangkat haji sejak muda jadi pada saat dia setelah selesai kuliah bekerja terus kemudian dia nyimpen uang mengumpulkan punya niat untuk berangkat haji dulu ketimbang dia beli rumah ketimbang dia beli mobil beli kendaraan segala macem itu ternyata setelah dia meniatkan itu dan kemudian dia setorkan 25 jutanya misalnya ya setelah misalnya anggaplah 25 tahun terus 30 tahun baru terkumpul 25 juta 30 tahun itu Pak itu yang namanya rumah yang namanya mobil motor itu ngikut di belakangnya Pak ada halan spiritual dibuka pintunya atas cuma 25 juta tadinya pikir ah ini buat cicilan rumah setoran awal rumah pindahin jadi setoran haji itu ga lama Pak setoran rumahnya dateng Pak itu yang kita sedang itu banyak sekali pengalaman spiritual yang sebenarnya bisa di share kalau saya semenjak saya pulang dari umroh dan mendaftar haji bukan berarti apa ya bukan berarti sombong ya Pak tapi saya selalu bilang ke teman-teman terdekat saya kira-kira begini kalau kita bisa nyicil rumah bisa piknik setiap tahun kita kan ga keumur ya Pak kalau kita sudah mendaftar itu kan sudah dicatatnya kalau kita eh misalnya meninggal dunia Pak kita kan dari sisi VK sudah dicatat ini orang sudah haji nah itu yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman oke ditunda dulu deh 2 tahun pergi piknik luar negerinya sekali piknik luar negeri kan 25 juta juga Pak iya kan mendingan setor buat haji saya cuma mengingatkan sebatas itu tapi saya sering ingetin teman-teman supaya kalau terjadi apa-apa di diri kita nih sebagai seorang muslim ya kita sudah tercatat walaupun mungkin kita ngantri masih lama syukur kalau bisa ONA plus bagian sudah terlalu telat seperti saya karena kalau saya nunggu kan terlalu tua Pak kalau saya daftar tanpa memikirkan kita misalnya ya kita pikir saya ga tau ini positif atau bagaimana kita ga mikir yang penting saya udah setor dulu sebelum saya meninggal ga usah mikir itu dulu Pak bapak store aja itu ga usah kepikiran itu yang lain Pak pintunya udah kebuka Pak gitu ya panjang umur murah rejeki gampang jodoh setidaknya untuk hati orang-orang tertentu lebih plong Pak kalau saya ya lebih-lebih enak menjalani hidup iya kan kadang-kadang apa ya hal-hal seperti itu kan memang ada ya cuma kalau dari sisi psikologis bagi orang seperti saya udah lah sekarang mau ngapain gitu misalnya mau piknik apa itu ga terbebani oh iya bener gitu ya mau ganti mobil misalnya ga terbebani kalau dulu-dulu ini gimana sih saya mau ganti mobil tapi belum naik haji kan saya belum naik haji iya itu oh nah itu kan ini kan kewajiban bagi yang mampu padahal saya mampu iya kan sering orang merasa tidak mampu padahal mampu karena kalau dihitung nabungnya Pak let's say usia orang anak menabung itu 10 tahun deh itu kan untuk menabung itu kan ga banyak Pak kalau mau konsisten ya gitu itu yang dilakukan anak saya dia pengennya sih umroh yaudah ya insya Allah umroh deh tapi dia nabung gitu dia buktikan sejak kelas 3 SD dia menabung untuk umroh gitu dan saya kira ya ga terlalu berat ternyata iya betul jadi Tuhan itu ternyata ga membebankan sesuatu yang terlalu berat iya kitanya aja kita aja kita aja yang kadang-kadang salah-salah ya tapi ini kan omongan yang orang sudah sudah usia lebih dari 40 tahun cuma kalau bisa kita mengingatkan saya pikir masih 35 healing terbaik saya kira ibadah kesana iya betul oke ini terakhir Pak Fadil apa tantangan apa ya ini memang agak keluar konteks sedikit tantangan dari makin banyaknya masyarakat Indonesia ya yang punya kesadaran spiritual yang lebih baik lalu pengen haji dan hajinya ga hanya sekali berkali-kali gitu nah itu mengganggu ga sih terhadap apa entah itu kuota entah itu apa jadi gini di satu sisi antrian yang panjang itu memang memberikan tantangan buat orang yang mau berhaji kan wah lama banget nih gitu kan 20 tahun kalau iya gue masih punya umur kan gitu ya nah itu satu sisi ada yang 30 tahun bakal dibantaing itu di selawesi selatan 48 tahun jadi orang daftar aja selawesi selatan tuh antrennya luar biasa nah jadi apa namanya pada saat dia mendaftar itu antrennya sepanjang itu memang tantangan buat orang yang mau berangkat haji tapi kalau dilihat dari sisi positif Indonesia secara keekonomiannya ternyata bangsa ini sudah banyak yang sanggup berhaji sanggup menyetor 25 juta untuk berhaji itu kan positif kan sebenarnya jadinya makanya kenapa terus naik di selain itu bangsa ini semakin banyak yang tingkat keimanannya semakin tinggi kalau orang udah mau naik haji kan berantinya dia sudah punya niat iman yang tinggi kan banyak orang yang ngeraik haji loh ntar deh gue umrah dulu kan gitu selalu gitu iya saya umrah dulu nah saya juga umrah juga kan karena belum belum siap waktu itu kan misalnya 10 tahun atau 20 tahun berapa tahun yang lalu baru umrah kan gak haji ntar deh belum siap kan gitu kan padahal sebenarnya tapi artinya artinya ini tingkat keimanan manusia Indonesia semakin makin tinggi GDP per kapita kita semakin naik gitu kan nah itu hal yang positif tapi menjadi tantangan adalah masalah yang semakin lama waktu tunggunya dan jangan salah ya pak roda perekonomian kan bisa terbantu pak nah makanya sebenarnya kalau kita hitung bener pak banyak yang bilang di sosial media nunggu 20 tahun harusnya gak usah nyetor lagi dong 25 juta aja kan nunggu nih asumsi dengan tingkat deposito berapa persen gitu kan atau nisbahnya bagi hasilnya deposito perbankan syarias anggaplah 6 persen 5 persen itu kan dia rolling masa 20 tahun saya harus nyetor lagi betul itu kalau untuk orang-orang yang daftar baru setahun 2 tahun ini yang sudah antrinya menjadi 20 sampai 25 tahun tapi yang orang ngantri sebelumnya kan yang berangkat tahun kemarin tahun 2023 ini itu kira-kira 12 tahun yang lalu pak yang daftar sebetulnya agak keliru juga pak karena kan gak memikirkan sistem manajerialnya dan lain-lain itu kan ini ini pergi ke satu tempat dengan jutaan orang loh kan bukan kayak pergi ke Singapura atau kemana kan beda dong urusannya gak sesimpel itu juga ya ya itulah makanya jadi artinya orang-orang yang yang kalau mau memang nanti berpikir gak bakal bayar lagi ada setoran lunasnya itu buat orang yang nanti bukan orang-orang yang setahun 2 tahun ini daftar atau 3 tahun ini daftar tapi yang sekarang mereka daftar 10 atau 12 tahun yang lalu mereka tetap masih harus nyetor tambahan lunasnya lebih tinggi karena apa karena ini waktunya kan sempit yang dikelola kan gak banyak dan jangan lupa loh virtual account itu baru dibuka 2018 jadi hasil investasi yang dibagikan kepada calon jumlah haji itu 2018 baru sebelumnya belum ada hasil investasi dibagikan orang 25 juta itu di Kemenak itu sebagai registrasi bookingan seat pak bukan untuk dikelola dan diinvestasikan bukan karena dulu nggak ada antrian jadi pola pikir itu yang sebenarnya masyarakat juga harus tahu gitu karena kan orang mikir ini harusnya gak boleh nambah gak perlu nambah lagi mas dulu waktu sampean nyetor tahun berapa itu tuh belum dihitung argo untuk nilai manfaatnya belum ada perhitungannya undang-undang yang baru 2014 apalagi kita kan belum tahu laju inflasi dinamika perekonomian kalau ini kan dibikin saklek enak kalau udah 25 25 nanti nambahnya sekian kan udah bikin pasti yang bertanggung jawab sudah ada sendiri anda dan rekan-rekan oke pertanyaan-pertanyaan sederhana lagi pak menjelang akhir kalau mendaftarnya itu haji biasa terus tiba-tiba taraf ekonominya naik nih bisa gak di adjust ke ONA plus misalnya gitu-gitu gimana tuh nyetor ulang pak daftar ulang kalau mendaftar ulang nah yang uangnya yang pertama gimana bisa diambil oh bisa diambil dengan nilai manfaatnya bisa diambil oke teman-teman ya kan ada tuh yang yang baru punya uang segini yaudah lah yang dipikir pokoknya terdaftar dulu haji tapi kan taraf hidup manusia gak ada yang tahu ya pak ya tiga tahun kemudian punya cukup uang gitu ya oke terus kemudian itu bagus juga poinnya karena bisa jadi nanti kan sekarang gini ya ONA plus itu dulu waktu tunggu mungkin dua tiga tahun empat lima tahun sekarang udah lapan tahun pak ya saya tunjuk pak karena apa karena orang-orang itu orang masyarakat Indonesia udah semakin dimampukan sehingga dia bergeser ah kelamaan gue nunggu dua puluh tahun gue tarik aja kan ini minimal enam tahun ya pindah begitu kan yang pindah begini pak bukan satu dua orang sepuluh ribu orang ya jadi jadi delapan tahun kan betul nah nanti bisa jadi kedepannya jadi sepuluh tahun yang ini bergeser kesini waktu tunggunya yang reguler yang plus bergeser kesana nanti jangan-jangan ketemu di tengah entah tahun berapa lima tahun atau sepuluh tahun yang lalu depan ketemu di tengah udah gak ada pilihan hanya soal fasilitas aja betul oke jadi teman-teman bisa kok ya kalau yang sudah terlanjur mendaftar haji biasa untuk kemudian naik ONH plus karena mungkin mengingat usia atau kemampuan ekonomi sudah mulai membaik nah di Indonesia eh sebelum itu pak kalau yang ONH plus berapa yang dikelola oleh BPKH kan masing-masing biru haji beda-beda pak ada yang 200 juta ada yang 250 juta gitu ya tergantung kalau yang dikelola oleh BPKH yang ONH plus berapa pak dia berbeda-beda tergantung travelnya juga sama jadi iya bukan yang 6 ribu dolar itu bervariasi bervariasi tergantung travelnya juga oh jadi setiap travel bisa bikin agreement terhadap BPKH iya karena kan yang penting kan kuotanya kan kuotanya kemenak kan iya kuota kemenak yang nanti mandatorinya kan dijadikan virtual account di BPKH juga kan jadi ya berapapun itu tetap masuk ke dalam virtual account kan kalau ONH plus ada yang dananya dikelola oleh oleh biro travelnya kan gak ada pak sama kita semua kecuali yang Furoda ya yang berangkat langsung tahun yang sama oh saya baru tau pak oh berarti oh eh ini 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 penting ini teman-teman yang yang mendaftar ONH plus jadi ternyata semua uang yang di ONH plus dikelola oleh BPKH dikelola oleh BPKH cuman bedanya pada saat nanti mau berangkat dapet jatahnya berangkat dia bayar penuh tidak ada apa namanya nilai manfaat nilai manfaatnya ada tapi biasanya lebih kecil ya 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 atau nambah sedikit nambah sedikit oh terus gimana tau BPKH bahwa Biro itu si A sudah menambah apa dananya gak nambah dananya pak jadi kan misalnya anggaplah misalnya begini pak contoh gampang kan kita saya aja deh saya kan bayar suami istri 12 ribu dolar masing-masing kan 6 ribu dolar kan saya dapat ini nih apa Andrian Andrian Haji lalu kan setiap tahun saya nyicil setiap bulan deh saya nyicil misalnya 5 juta 10 juta tergagung rezeki lah kadang 3 juta iya nyicil kemana itu ke ke Biro nah kalau itu kita cuman setoran awalnya aja pak kita cuman setoran awalnya kan kita gak tau kalau nyetor di BPKH caranya gimana kita memang terima hanya setoran awalnya saja kalau ada cicilan itu itu memang urusannya travel dan mungkin bank yang bekerja sama dengan travelnya di kita cuman yang kita maintain yang setoran awalnya berarti kalau setoran awal saya misalnya 100 juta 100 juta 100 juta setoran awalnya 200 juta dikelola BPKH 200 juta jadi pak yang dikelola di ONH plus itu sebetulnya bukan 6 ribu ya pak ya bukan cuma 4 ribu 4 ribu setoran awalnya cuma 4 ribu jadi waktu misalnya beberapa tahun lalu saya dan istri mendaftar 12 ribu dolar itu ya berarti yang 6 ribu per orang kan 6 ribu per orang berarti yang 8 ribu yang dikelola oleh BPKH oke kalau kita nyicil itu sudah urusan travelnya oke oke itu jelas pak nah ini kalau ini yang sekarang ini yang terakhir sekali ya apa itu Haji Furoda nah itu kan makin marah ini sekarang dan makin banyak orang yang berebut nih menunjukkan makin banyak orang kaya juga pak ya ya Haji Furoda itu tahunan kabarnya Haji Undangan dari Kerajaan oke dan yang pasti dia bisa berangkat di tahun yang sama tapi tidak ada hubungan dengan Dirjen PHU Kemenak dan tidak ada hubungan dengan BPKH hubungannya langsung dengan Travel Agentnya Travel Agentnya yang koron kabarnya Travel Agentnya yang dapat jatah dari Undangan Kerajaan sehingga kalau ada masalah di dalam Haji Furoda tidak bisa bukan tanggung jawab Bukan tanggung jawab Bukan tanggung jawab kita juga bukan tanggung jawaban teman ya kan makin banyak nih sebentar lagi kan ada musim Haji juga nih tahun ini gitu ya itu akan ada pasti sebulan sebelumnya itu pasti ada flyer bertebaran di media sosial di WA kita Haji Furoda 400 juta langsung berkat nah itu memang itu sah tapi kalau terjadi apa-apa tanggung jawabnya adalah tanggung jawab di Travel Agentnya bukan di pemerintah jadi gak bisa bertanya atau menuntut pemerintah karena ini keberangkatannya paling beda sendiri betul gitu Pak ya betul oke Pak Patrul mungkin ada pesan-pesan buat para Pak Belirsa oke silahkan jadi buat semua umat muslim di Indonesia yang punya kemampuan keuangan dan sehat dan juga punya niat yang baik kita himbau untuk berbondong-bondong mendaftar Haji selagi mampu selagi muda selagi muda bahkan kalau bisa selagi anaknya masih remaja Pak ada satu lagi Pak ini yang menarik saya lagi berpikir selama ini kalau orang menikah itu kan mas kawinnya seperangkat alat sholat sekarang kita ubah Pak supaya sakinah mawadah warohmahnya itu benar-benar pelak apa mahar dengan mahar setoran awal haji itu lebih keren itu Pak setoran awal haji sebagai mahar bisa dong ngurangin catering ngurangin apa bisa menarik itu Pak baik teman-teman saya kira cukup gamblang tadi terima kasih sekali lagi Pak penjelasan ini semoga bisa mencerahkan teman-teman dan semakin membuat banyak muslim di Indonesia untuk segera mendaftarkan haji di usia yang relatif muda karena berangkat semudah mungkin semudah mungkin karena berangkatnya masih terima kasih sama-sama baik teman-teman ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.